Kantor Pengawasan dan Pelayanan BA dan Cukai Tipe Madya Pabean B. Cambi memusnahkan barang bukti yang menjadi milik negara pada Rabu pagi 15 September 2021. Kasih Kepabeanan Leonardo Samosir mengatakan, pihaknya memusnahkan 267.240 batang rokok ilegal dan 36 botol minuman peralkohol. Selain itu, petugas juga menghancurkan 28 unit laptop dan 15 unit charger laptop. Nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 152 juta rupiah. Leonardo Samosir memastikan semua barang yang dimusnahkan merupakan barang ilegal yang melanggar ketentuan larangan pembatasan dan melanggar ketentuan di bidang cukai.